Selamat menikmati. Sekiranya lewat kehidupan kita bersama-sama, nama Tuhan Yesus yang dibesarkan, dipermuliakan. Firman Tuhan berjudul Reaksi Penumpang Kapal Terhadap Serangan Badai. 今天的题目是,就是船上的乘客对分爆的反应. Reaksi Penumpang Kapal Terhadap Serangan Badai. 就是说,船上的乘客对分爆的反应. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, 亲爱的主内弟兄姐妹们, Kenapa para penumpang ini berreaksi? 为什么船上的乘客能够有反应呢? 为什么船上的乘客能够有反应呢? 当然是有原因的. 因为这个船上的乘客能够有反应。 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 因为他们遇到了巨大的分爆。 对他们的生命来说, 受到非常严重的威胁。 这些在《史图寻书27》里面记载。 我们看《史图寻书27》里面记载。 《史图寻 Sweet》里面记载。 Selama musim dingin Kota Penik adalah sebuah pelabuhan pulau kereta Yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai Mereka membongkar saw lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai kereta Tetapi tidak beberapa lama kemudian Turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut Kapal itu dilandanya Dan tidak tahan menghadapi angin haluan Karena itu kami menyerah saja Dan membiarkan kapal kami terombang ambing Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kisah para rasul pasal 27 ini memberitahukan kepada kita Di sini diceritakan kapal yang ditumpangi oleh Paulus Ada badai angin dari timur Akibatnya kapal tidak bisa dikuasai dan dibiarkan terkatung-katung sekitar dua minggu Sehingga kapal itu menabrak busung pasir Dan kapal itu kandes Dan hulunya terpanjang dan tidak dapat bergerak Sementara itu gelombang yang sangat dahsyat terus memukul buritan kapal hingga hancur Kita lihat ayat 41 Tetapi mereka melanggar busung pasir Dan terkandaslah kapal itu Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak Dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat Nah kita melihat di sini Gelombang yang sangat dahsyat memukul buritan kapal yang ditumpangi oleh Paulus bersama rekan-rekannya Namun sangat ajaib di sini meskipun kapal hancur Namun dari penumpang yang ada di dalamnya kurang lebih 276 orang Tidak seorang pun yang mengalami cidrak Ataupun korban Karena sesuai dengan janji Tuhan kepada Paulus Yang karena dia Allah akan melindungi semua penumpang yang ada di kapal tersebut Coba kita lihat ayat 24 Dan ia berkata Jangan takut Paulus Engkau harus menghadap Kaisar Dan sesungguhnya oleh karunia Allah Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini Akan selamat karena engkau Jelas di sini memberitahukan kepada kita bersama-sama Sesuai dengan janji Tuhan kepada Paulus Yang karena dia Allah akan melindungi semua penumpang yang ada di kapal tersebut Artinya campur tangan Allah itu sangat ajaib Meskipun selama dua minggu Mereka terdampar di sebuah pulau yang namanya Pulau Malta Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Namun di Alkitab mengatakan dan memberitahukan kepada kita Sengjing ini men告诉我们 Pada saat itu adalah musim dingin Tentu bukanlah waktunya yang tepat mereka untuk berlayar Kapal yang ditumpangi oleh Paulus Bersama dengan rombongannya sedang diserang oleh badai Badai ini sangat dahsyat dan sangat membahayakan keselamatan mereka yang ada di dalam kapal Mereka sedang diserang oleh badai yang sangat dasar yang disebut angin timur laut Angin ini semacam topan yang datang dari arah timur laut Ini adalah istilah pelaut Dan akibat serangan badai tersebut kapal tersebut mengalami kerugian yang sangat besar Coba kita lihat ayat Ayat 18-19 Karena kami sangat hebat diombang ambingkan angin badai Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri Ayat 38-38 Setelah makan kenyang mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu Disini kita melihat akibat serangan badai yang begitu dasar Mereka mengalami kerugian yang amat besar Namun di dalam kisah para rasul pasal 27 ini kita dapat melihat sisi yang lain Untuk kita jadikan pelajaran secara rohani di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan Disana kapal menunjukkan apa? Kapal menunjukkan gereja atau keluarga atau setiap pribadi kita Laut menunjukkan apa? Laut menunjukkan kehidupan manusia di dalam dunia yang luas ini Lalu ada badai disana Badai menunjukkan apa? Badai menunjukkan masalah kesulitan yang dihadapi manusia yang ada di muka bumi ini Namun kita akan sama-sama melihat reaksi orang terhadap badai atau masalah yang dihadapi mereka itu berbeda-beda Hal ini dapat kita temukan melalui reaksi orang-orang dalam kapal yang kita lihat di kisah para rasul pasal 27 ini Terlihat dengan jelas ketika mereka mengalami kesulitan besar Yaitu badai yang menerpa kapal mereka Perlu kita ketahui bersama-sama apa tujuan Paulus bersama rombongan pergi ke Italia ke Roma Dia ingin naik banding kepada Kaisar atas masalah yang dihadapi oleh Paulus Paulus dituduh melanggar hukum Taurat Coba kita lihat kisah para rasul pasal 25 dulu Ayat 11 dan 12 Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati Aku rela mati Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar Tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka Aku naik banding kepada Kaisar 12 Setelah berunding dengan anggota pengadilan Pestus menjawab Engkau telah naik banding kepada Kaisar jika engkau harus pergi menghadap Kaisar Nah inilah suatu alasan kenapa Paulus bersama rombongan itu pergi ke Italia atau ke Roma Dan dia untuk mengenapi rencana tunggal daripada Allah Dia sebenarnya ingin menghadap Kaisar Dia sebenarnya ingin menghadap Kaisar Dan juga ingin naik banding Bahwa tuduhan daripada orang-orang ketika itu tentu tidak benar Dan sesungguhnya Paulus ingin menghadap Kaisar dan memberitakan Injil di kota Roma Dan Paulus pergi ke Roma dengan tujuan yang jelas Bukan untuk melancong atau untuk berfiknik atau rekreasi Demikian juga dengan kita di dalam melakukan perkara apapun Harus memiliki tujuan sasaran yang jelas Karena itu kita perlu perencanaan untuk mencapai tujuan itu Namun setiap rencana itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan atau maunya Tuhan Kita lihat bersama-sama teman dari Paulus dalam perjalanan Disana ada Dr. Lukas atau Tabib Lukas dan Aristarchus Namun kita sama-sama melihat disini Peringatan Paulus tentang bahaya yang akan mengancam pelayaran mereka Kalau mereka melanjutkan perjalanan Resiko kemungkinan yang mereka akan hadapi Jika meneruskan perjalanan pelayaran itu Jika meneruskan perjalanan pelayaran itu Salah satu banyak mengalami kesukaran Mengalami kerugian yang sangat besar Jawa mereka terancam Namun kita melihat itu peringatan dari Paulus Namun disini kita melihat mereka punya reaksi berbeda-beda Timbul akibat suatu gejala Atau sesuatu peristiwa yang terjadi Kita akan sama-sama melihat reaksi Perwira Yulius Terhadap peringatan Paulus Kita baca ayat 11 Tetapi Perwira itu lebih percaya kepada jurumudi Atau nakhoda daripada Dari Pada kepada perkataan Paulus Kita melihat disini Perwira Yulius lebih percaya Kepada pengalaman jurumudi Atau nakhoda daripada Paulus Dan sebagian besar juga penumpang setuju Dan terus berlayar Dan akhirnya suara yang terbanyak itu menang Dan mereka meneruskan perjalanan pelayaran mereka Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yus Kristus Di sini ada hal yang penting dan menarik Yang perlu kita ingin bahas Akhirnya suara terbanyak yang menang Kebanyakan di mana-mana suara yang terbanyak itu yang menang Namun dalam peristiwa ini Tentu suara yang terbanyak itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Tentu ada akibat mengabaikan peringatan dari Paulus Mereka diserang badai yang sangat dahsyat Mereka ditimpa kesukaran yang sangat hebat Dan kapal itu akhirnya terdampar di Pulau Malta Dan buritan kapal hancur terpukul gelombang yang sangat dahsyat Dari peristiwa ini apa yang bisa kita ambil pembelajaran Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yus Kristus Dalam mengambil sebuah keputusan Manusia sering mengandalkan hikmat dan kepandayan Serta pengalaman hidupnya Sama seperti nakoda ini Atau juru mudikapalin Dia sudah terbiasa memiliki pengalaman mengarungi lautan Namun kita melihat disini Karena mengabaikan apa yang menjadi peringatan dari Paulus Akibatnya banyak orang mengalami kegagalan Kehancuran di dalam hidupnya Seperti kita lihat di kitab Yeremia memberitahukan kepada kita Yeremia pasal 17 Ayat 5 dan 6 Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan hatinya menjauh daripada Tuhan Ayat 6 Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus Di padang gurun Di negeri padang asin Yang tidak berpenduduk Kitab Yeremia ini mengingatkan kepada kita Salah satu akibat Orang banyak mengalami kegagalan Dan kehancuran di dalam hidupnya Ia akan mengandalkan kehidupan Karena banyak manusia mengandalkan hikmat Dan kepandaian atau pengalaman hidupnya Tidak mendengarkan nasihat daripada Paulus Nasihat adalah suatu rambu-rambu Dalam mengambil keputusan yang bijaksana Seperti di kitab Amsal memberitahukan kepada kita Amsal pasal 11 Ayat 14 Jikalau tidak ada pemimpin Jatuhlah bangsa Tetapi jikalau penasehat banyak Keselamatan ada Maka kita perlu ada rambu-rambu Atau nasihat Sehingga kita mengambil suatu keputusan itu Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Kita juga lihat Amsal pasal 13 Ayat yang ke-10 Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat Mendengarkan nasihat mempunyai hikmat Jadi nasihat itu perlu di dalam hidup kita sebagai orang percaya Karena nasihat itu adalah rambu-rambu dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan arif Maka bagi umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Setiap kali dalam mengambil keputusan yang akan kita ambil Memang itu sangatlah penting Namun kita harus terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan Harus mencari kehendak Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Paulus Alkitab mengajarkan kepada kita Untuk tidak mengandalkan kepandaian kepintaran kita Serta pengalaman hidup kita Kehebatan kita Kita harus mengandalkan Tuhan Karena dia adalah tempat perlindungan kita yang kokoh dan dapat dipercaya Mari kita melihat reaksi ketika mereka penumpang dalam serangan badai itu Kisah 27 ayat 20 Setelah beberapa hari lamanya Baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan Dan angin badai yang dasar terus menerus mengancam kami Akhirnya putuslah segala harapan kami Untuk dapat menyelamatkan diri kami Kita melihat disini ayat 20 memberitahukan kepada kita Mereka mengalami keputus asaan Dan tidak berpengharapan Mereka terlarut dalam keputus asaan Bahkan kehilangan nafsu makan Dari peristiwa reaksi penumpang kapal ini Apa yang kita bisa ambil pembelajaran Sesungguhnya ketika manusia menghadapi masalah berat Kisahильно menerima kasih ke berat Dan putus harapan Apa artinya sikap apatis Kondisi seorang yang acuh tak acuh Apatis adalah suatu kondisi psikologis Yang mana seorang kehilangan motivasi Dan tidak tanggap, tidak peduli terhadap aspek sosial Atau secara kehidupan fisik Maka oleh karena itu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini Agar manusia menghadapi beban berat itu menjadi ringan Memperoleh damai sejahtera Maka kita harus ikut ajakan Tuhan Yesus Matius 11 ayat 28 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Memberikan sentosa kepadamu Namun untuk memperoleh damai sejahtera itu Manusia harus menemukan Tuhan Seperti yang dikatakan kitab Yeremia pasal 29 Kita lihat Yeremia pasal 29 Ayat 11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku Maka aku akan mendengarkan kamu Apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku Dengan segenap hatiku Dengan segenap hati Aku akan memberi dan menemukan aku Aku akan memberi kamu menemukan aku Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan memulihkan keadaanmu Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa Dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraiberaikan Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat Yang dari mana aku telah membuang kamu Disini kitab Yeremia jelas memberitahukan kepada kita bersama-sama Untuk memperoleh damai sejahtera itu Manusia harus mencari dan menemukan Tuhan Siapa Tuhan itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus Dia adalah Juru Selamat yang tunggal Ini reaksi para penumpang kapal Kita lihat reaksi A.B.K. Nahmu kami lihat Atau anak buah kapal Kita lihat ayat 27 Kisah para Rasul Kisah Rasul Para Rasul pasal 27 Dari ayat 27 Malam yang ke-14 sudah tiba Dan kami masih tetap terombang ambing di Laut Adria Tetapi kira-kira tengah malam Anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan 28 Lalu mereka mengulurkan batu duga Dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya Setelah maju sedikit mereka menduga Lagi ternyata 15 depa 29 Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang Mereka membuang 4 sauh di buritan Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang 30 Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal Mereka menurunkan sekoci Dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan 31 Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya Jika mereka tidak tinggal dalam kapal Kamu tidak mungkin selamat 32 Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci Dan membiarkan hanyut Nah kita lihat disini jelas reaksi anak buah kapal ini Ayat 30 Di mana ada kesempatan Mereka berusaha menyelamatkan diri sendiri Mereka melepaskan tanggung jawab dan mengorbankan keselamatan orang lain Ketika terjadi kesulitan dalam suatu kelompok orang Banyak dari kelompok tersebut akan tampak sifatnya Yaitu keegoisan lah yang muncul Mereka hanya menyelamatkan diri sendiri Dan mengabaikan keselamatan orang banyak Hal ini sama yang dilakukan oleh seorang gembala upahan Kita lihat Injil Yohanes pasal 10 Ayat 11 Akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya 12 Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika melihat serigala datang Meninggalkan domba-domba itu lalu lari Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai Beraikan domba-domba itu 13 Ia lari Karena ia seorang upahan Dan tidak memperhatikan domba-dombanya Nah ini yang dilakukan oleh gembala upahan Tentu apa yang bisa kita petik pembelajaran Yang bisa kita ambil dari reaksi anak buah kapal ini Kita sebagai umat Tuhan Sebagai orang Kristian Janganlah memiliki sikap yang hanya mementingkan diri sendiri Atau mencari kepentingan sendiri Harus mengutamakan kepentingan bersama Sama hari ini dengan gereja Dalam gereja adalah satu tubuh Tuhan Maka kita harus sama-sama memperhatikan satu dengan yang lain Kita berusaha menyelamatkan orang yang belum menerima anugerah keselamatan Ini sikap penginjilan Dan juga penggambalaan itu juga penting dalam sebuah gereja Maka kita harus mengutamakan kepentingan bersama Seperti apa yang dikatakan Paulus Pada Jemaat Filipi pasal yang kedua Ayat 1 sampai dengan ayat 5 Jadi karena dalam Kristus ada nasehat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra dan belas kasihan Ayat 2 Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih Satu jiwa satu tujuan Tiga Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Empat Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri Kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Lima Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus Nah maka kita sama-sama harus berusaha menjaga kesatuan Di dalam segala keadaan Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anggota satu tubuh Tuhan Baik kita sama-sama melihat yang terakhir reaksi Rasul Paulus Secara manusia dia merasa khawatir cemas dan takut juga Secara manusiawi Tetapi kita lihat dia tidak putus asa Dia memberikan penghiburan kepada orang-orang di dalam kesulitan Jelas ayat dua puluh satu sampai dengan ayat dua puluh enam disana Ayat dua puluh dua Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini Aku menesehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati Sebab tidak seorang pun diantara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini Dua tiga Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah Yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku Dan ia berkata Jangan takut Paulus Engkau harus menghadap Kaisar Dan sesungguhnya oleh karunia Allah Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini Akan selamat karena engkau Jelas disini memberitahukan kepada kita Dari sini保罗告诉我们 Secara manusia Paulus merasa takut 作为一个人 Tala自己很害怕 Namun dia tidak putus asa Tapi dia tidak putus asa Dia memberi penghiburan kepada orang lain Tala给别人一个安慰和鼓励 Orang yang dalam kesulitan Memang ayat 21 disana memberitahukan kepada kita Timbulnya kesulitan ini karena kesalahan sendiri Karena tidak mau mendengarkan apa yang menjadi nasihat Paulus Namun dia katakan Meskipun kita hari ini mendapat kesulitan Namun kita harus tabah Ayat 22 disana memberitahukan Jadi pada 22章你们 Beritahukan Nah kita lihat ayat Kitab Yaakobus Kita lihat ayat Yaakobus pasal 5 Yaakobus 5章 Dari ayat 7 Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan Sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga Dari tanah dan ia sabar sampai telah turun hujan Musim gugur dan hujan musim semi Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu Karena kedatangan Tuhan sudah dekat Sembilan Saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan Supaya kamu jangan dihukum Sungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu Sepuluh Saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan Sebelas Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia yaitu mereka yang bertekun Kami yang telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan Disini konteknya tentang bersabar di dalam penderitaan Kita lihat disini dalam keadaan kesulitan Namun Paulus masih bisa memberi nasihat kepada orang-orang yang ada di dalam kapal ketika mengalami suatu badai yang begitu daishat Bersabar di dalam penderitaan Agar dianjurkan agar mereka tabah dan kuat Saya teringat Pandita Silas waktu renungan gerasa atau gemak renungan sabat Sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi Tadi pagi juga kita belajar juga daripada diakkan Daripada Kristian Tulus Semangat dari seorang petani Dan hal ini juga harus ada di dalam hidup kita Meskipun hari-hari ini kita mendapat kesulitan Namun kita harus tabah dan sabar Kenapa yang dikatakan Paulus disini Maka semua akan diselamatkan oleh karena Paulus Artinya apa Paulus memberikan kekuatan dalam kelemahan Ini意思说 Paulus pada mereka暖和的时候 Bagi mereka一个坚强 Karena sudah empat belas hari mereka Para penumpang tidak makan Karena itu kondisi fisik tubuh mereka sangat lemah Akhirnya Paulus ayat 34 disana menasehati Agar mereka menjaga kondisi kesehatan mereka Dan mengajak mereka makan Ayat 35 disana memberitahukan kepada kita Paulus juga melakukan doa dengan ucapan syukur Sebelum makan dihadapan semua penumpang Dan setelah berdoa akhirnya Dan setelah berdoa akhirnya Bisa menjadi terang dan garam dunia Agar dapat menjadi penolong penghibur Dan pendamai bagi orang-orang lain Tuhan ingin kita semua yang sudah percaya Tuhan Agar kita menjadi saluran berkat bagi orang lain Oleh karena itu umat Kristian harus lebih kuat Daripada orang-orang dunia Ketika menghadapi kesulitan di dalam hidupnya Maka kesimpulannya Kita sudah belajar dari bermacam-macam reaksi Orang-orang di dalam kapal tersebut Ketika menghadapi badai kesulitan di dalam hidupnya Apalagi di masa-masa sekarang masa pandemi ini Tentu kita sebagai orang percaya Harus menaladani Rasul Paulus Untuk memberikan dorongan penghiburan serta kekuatan Ketika orang-orang banyak dalam kesulitan Tentu dengan meminta pertolongan dari Tuhan Dan bersandar Tuhan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih kerana menonton!